Halo teman-teman kembali lagi di dirpan channel Oke saya berada di Sumpang Bumi Bung Karno teman-teman itu di belakang ada monumen apa ya patung Bung Karno ya kan tuh lokasinya berada di dari arah Malang sana menuju ke kota Blitar tuh disambut dengan nah itu dia disambut dengan patung Bung Karno teman-teman kalau kita ke arah selatan ya kan itu tadi dari arah timur ya sana timur kebarat itu ke selatan ke arah Jatinom tadi terus kalau kita ambil lurus ke sana itu ke arah kota ya pusat kota alun-alun terus pusat pemerintah dan lain-lain apa dan lain-lain lah teman-teman gitu Oke seperti apa detailnya patung Bung Karno di sana mungkin kita akan mencoba nyebrang ya dekat ke patung Oke kawan nyebrang tetap di seberang kos teman-teman sambil lihat kanan jiri ya hai 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 oke nah itu dia nih kau panas oke oke Terima kasih telah menonton Jadi monumen ini itu diresmikan pada tanggal 6 Juni 2017 oleh Mekawati Soekarno Putri Di sini kenapa bulan Juni itu diresmikan itu adalah pertempatan dengan Bung Karno Bung Karno itu tanggal 6 adalah lahirnya Presiden pertama di Republik Indonesia Yaitu Bung Karno pencetus proklamator kemerdekaan Indonesia Karena itu monumen ini dibarengkan momennya itu dengan kelahirannya dari Bung Karno Agar kita dapat mewarisi keahlian ataupun sifat-sifat yang sangat nasionalis untuk bangsa Indonesia Mantup penjelasannya Mas Sultan, emang, gak kaleng-kaleng Oh, patung Bung Karno teman-teman Dengan ciri khas memegang apa itu? Apa? Tongkat ya? Pusaka itu Ya, pusaka itu teman-teman Itu ikonik Dari Apa khasnya dari Bung Karno Pas itu membawa tongkat itu ya Pusaka ya Oke Ini bisa dikatakan patung Bung Karno Patung Selamat Datang Kayak di Bundaran HI lah teman-teman Kalau di Jakarta Nah, kalau ini versi di Blitarnya lah Ini teman-teman Salah satu apa ya Ini bola-bola Apa ya Ini Ikonik Dari kota Blitar Seperti ini buahnya buah blibeng Terus Ini kendang ya Ini kendang Kendang Jimbe Kendang Jimbe nih teman-teman Nah, ini produknya Kendang Jimbe Ini kalau nggak salah tempatnya di Jiwot ya Jiwot atau Jatimalang? Sentul Oh, Sentul Iya, Betul Sentul Ini Karangsari Ini Karangsari Nah, kalau Blibeng Ini sudah Kita punya agro-wisata Blibeng Oke Itu di Karangsari Karangsari Nah, di sana Kalau teman-teman mau main ke sana Itu bisa Wisata Petik Nah, jadi di sana ada Ada Pohon-pohon blibeng banyak Dan teman-teman itu nanti bisa Memetik secara langsung di sana Oke Kalau ini sudah Hampir ke seluruh Di Indonesia Itu Tuklenya itu juga dari Bisan Blibengnya itu besar-besar Rasanya manis Dan Blibengnya padat Padat Wah, cus Sedangkan kalau yang ini Ini adalah produknya Kota Blitar Iya Produknya Kota Blitar Ini asli dari Kota Blitar Bukan asli dari lokalnya Karena dulu Singkat ceritanya Ada orang Orang dari Luar Kota Blitar Yang membawa Produk ini masuk Nah, sehingga di sini Diproduksi banyak Akhirnya Sama pemerintah Kota Blitar itu Menjadikan Budaya Atau Untuk melestarikan Karena Kota Blitar itu kan Tahu sendiri Dia tidak memiliki Sumber daya alam Dia memiliki sumber daya manusia Nah, sumber daya manusia itu Diberdayakan Menjadi seperti ini Ini adalah produk Salah satu yang keluar dari Sumber daya manusia Di Kota Blitar Mantul guys Wah, emang ini Mas Sultan Pengetahuan yang tentang Kota Blitar itu Tidak Tidak Usah diragukan lagi Teman-teman Ini Sekarang kita kesana Oke, kita nyebrang lagi Tetap di Zebra Cross ya teman-teman Itu lampu Untuk nyebrang Warna hijau Jadi kita Loss Ini ada bu Loss Bu legendaris Ini bu legendaris Ini bu Erlingga Nah, ini Namanya bu Kenapa namanya bu Ayo Karena yang Yang ngasih tau dulu itu adalah Ebu Ebu Oh, itu Kena bu Nah, ini bu Ini Ini sebutannya bu Teman-teman Bu legendaris Erlingga Itu disana itu ada kolam renang Teman-teman Kolam renang Terus itu hot Detel Lieta Erlingga Jaya Ini sekarang masih rame Eh, masa kecil saya Masa sering sana itu Taman makam pahlawan Ada seberang sana Teman makan pahlawan Oke, seberang sana Terus ini Monumen Ketai teman-teman Pembela tanah air Yang dipimpin oleh Sudjangko Supriyaki Itu yang paling tengah Yang paling depan Paling tengah Dipimpin oleh Sudjangko Supriyaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terakhir saya kesini Enggak seperti ini ya teman-teman Masih ada pagar Di sini pagar pembatas lah Untuk karya dalam dan luar itu ada dibatasi pagar Enggak ada kursi ini Enggak ada Terus pohon beringin yang di tengah sana Ditebang Dulu rimbun lah Seperti yang satu ini Cuma enggak gede seperti ini Di sana Majetagung Utara Pendopo Ini penjara Terus bagian selatan sini ada Ikonik atau monumen Pecut Samandiman Yang sana adalah Apa namanya Kantor atau pusat pemerintahan Kota Blitar ya Wali kota Ya seperti inilah teman-teman Situasinya Jadi Banyak sekali Wadga Blitar yang bisa Apa ya Bersantai Bersantai riam Baik pagi hari Siang hari Atau Di malam hari ya Apalagi kalau weekend Malam hari itu ramai sekali Dulu itu banyak berjejer Apa Daerah tan sana ya teman-teman Bloknya Pinggirannya penjara itu Banyak yang Berjualan Apa Ya seperti tas-tas Atau Apa pernah penik gitu Terus Ada kuliner juga Kayak Apa Soto Terus Eskleret Dan lain sebagainya Ini pukul berapa ya Pukul 9 atau 10 pagi Hari Minggu teman-teman Ini situasinya Seperti ini ya Teman-teman Ini ciri khasnya Pohon beringin Ini Dihuni Banyak sekali Apa Namanya Manuk kuntul Ya Burung kuntul Suasana ini Cuaca panas Anginnya Berembus kencang sekali Ini teman-teman Tapi Asik Banyak Kanak-kanak Sini Permain layangan Bersama orang tua Menghabiskan Akhir pekan Karena Lagipada Minggu ini Kan Jenuh juga Di rumah Pada Main layangan Bersa dilihat Sini Bersama Bersama Sini selamat menikmati selamat menikmati